...layak untuk menjadi wali nanggro. Kalau disuruh hukumah saja tidak mau, apakah dia layak? Sederalun, puluhan orang dari gerakan mahasiswa pemuda Aceh atau gempa dan lintas organisasi menggelar aksi di Bundaran Simpang 5 Banda Aceh pada Senin 28 Januari. Kita ada mendesak Komisi Pemerintahan Korupsi. Masa menyuruhkan agar seluruh rakyat Aceh menolak Malik Mahmud Al-Haytar sebagai wali nanggro Aceh periode 2018-2023. Seorang aktivis perempuan Aceh, Rahmatun Pona, dalam orasinya mengatakan pemilihan Malik Mahmud sebagai wali nanggro cacat secara hukum karena tidak melibatkan ulama dari 23 kabupaten kota. ...tahun 2012, tapi hari ini kita melihat pemerintah kita sendiri ini sangat lucu. Menurut Rahmatun Pona, selama ini lembaga wali nanggro diperlakukan seperti yayasan milik keluarga, bahkan pemilihan wali nanggro pun tidak transparan. Usai orasi di Bundaran Simpang V, Masa kemudian bergerak beriringan ke gedung DPRA untuk melanjutkan aksi mereka. Tiba di depan gedung DPRA, mahasiswa mendobrak pagar untuk masuk. Bahkan Masa nekat membakar ban bekas di halaman gedung sebelum akhirnya melakukan penghormatan kepada bendera merah putih. Kobaran api dan pekatnya asap dari pembakaran ban turut membakar semangat mahasiswa. Mereka terus berorasi bergantian, menuntut DPRA segera melakukan rapat paripurna untuk mencabut mandat Malik Mahmud Al-Haytar. Adalah menjadi jihad bagi rakyat Aceh. Ini selama ini menilai apa di bawah kepimpinan Malik Mahmud, wali nanggro bagaimana ini? Ya saya pikir rakyat Aceh sudah paham bahwa terpilihnya Malik Mahmud dan masa jabatan dia selama 5 tahun tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Kita berhak, wali nanggro itu dia orang-orang yang paham tentang ilmu agama, paham tentang fikir kontemporer, tafsir kontemporer, paham tentang adat rakyat adat, dia mampu membangun diplomasi adat antaregional, nasional, bahkan internasional. Terakhir kita berharap bahwa wali nanggro, kita berharap orang-orang yang paham tentang geopolitik internasional. Mengingat Aceh hari ini merupakan tanah yang sangat subur, kita punya potensi yang sangat luar biasa. Dan serbuan kapitalisme asing hari ini masuk ke Aceh. Dan wali nanggro menjadi orang pertama terhadap protek serbuan kapitalisme asing. Saya pikir seperti itu. Untukkan kita tahu yang paling mendesaknya, harus pemilihan pulang atau bagaimana? Yang pertama sekali, kami minta kepada DPRA untuk mencabut mandat Malik Mahmud sebagai wali nanggro. Yang kedua, kita mendesak KPK, BPK untuk mengaudit, mengaudit lembaga wali nanggro. Dan yang terakhir, kalau tiga diminta, yang terakhir adalah kita meminta kepada wali ahdi untuk segera membentuk Komisi Pemilihan Dembaga Wali nanggro. Hingga pukul 12.30, perwakilan DPRA tak kunjung datang menemui masa. Mahasiswa tetap bertahan dan bersikeras meminta Dewan keluar menemui mereka di depan teras gedung tersebut. Kau suruh aku memegang prinsip, aku memegang prinsip kau tuduh aku kaku, aku kau suruh berdisiplin, kau menyontohkan yang lain, kau ini bagaimana? Dari Banda Aceh, Harimah Ardika, Serambi On TV Dari Banda Marin